Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi Mengenai jenis padi hibrida terbaik Yang terbaru di tahun 2024 Yang memiliki produksi yang sangat tinggi Dan ketahanan terhadap hama dan penyakit lebih tahan Selain itu jenis padi ini Memiliki aromatik yang khas Dan juga rasa yang enak Tekstur nasi yang pulen Oleh karena itu Mari kita simak bersama-sama Padi hibrida B.S.8.8 Gold Dimana jenis padi ini memiliki aroma yang lumayan cukup wangi dan rasa nasi yang sangat pulen Jenis padi hibrida ini merupakan produk dari sterling dengan varian terbaru Dengan umur yang lumayan cukup genjah Dengan umur yang lumayan cukup genjah yaitu 88 hari setelah tanam Memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lebih tahan Selain itu juga Ini memiliki batang yang sangat kokoh dengan tinggi batang 100 sampai dengan 110 cm Dengan memiliki batang yang cukup besar menjadikan tanaman ini kokoh dan tahan rebah Untuk potensi hasil sendiri Ini bisa mencapai 13 ton per hektarnya Lumayan cukup tinggi ya para sahabat Untuk jenis padi hibrida Selain memiliki produksi yang sangat tinggi Jenis padi hibrida ini Memiliki remuner men yang cukup tinggi Yaitu 70% para sahabat Ini menjadikan favorit bagi para petani di Nusantara Untuk anakan produktif sendiri Ini 28 sampai dengan 35 anakan produktif Ini lumayan cukup banyak Kemudian untuk malai sendiri Ini lumayan panjang Bisa mencapai 33 cm Dengan jumlah bulir per malai Bisa mencapai 400 bulir per malai Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit Ini tahan terhadap hama orang batang coklat Dan juga ini tahan terhadap penyakit HBD Dan juga penyakit blast Jadi ini cocok ditanam di musim penghujan Yang biasanya di musim penghujan itu Rentan dengan penyakit HBD dan juga blast Untuk rekomendasi tanam sendiri Ini lebih baik ditanam dengan jarak tanam 30 x 30 cm Untuk menghasilkan anakan yang lebih banyak Dan juga kualitas dari gabah lebih baik Untuk daun sendiri ini hijau tua Dengan daun bendera tegak Sehingga hama burung pipi tidak menyukai jenis tanaman seperti ini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga video ini bermanfaat Bagi para sahabat kamu dan para petani di Nusantara Dan bagi para sahabat atau petani di Nusantara Yang sudah menanam jenis padi ini Silahkan berkomentar Berbagi pengalaman di kolom komentar Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dan tekan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Kang Mumu Bagi para sahabat petani di Nusantara Yang memerlukan atau mau memesan jenis padi ini Bisa dilihat di kolom deskripsi Di sana ada link untuk pemesanan atau pembelian produk dari jenis padi ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax